Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Renonadiendi. Kali ini saya akan membahas menghasilkan puluhan ribu dolar hanya dengan re-upload video musik dengan lirik. Kita masuk dulu ke sociable.com Lalu kita cari dulu channel liriknya ya, kita cari di youtube lirik. Oke, disini kita pilih, ini semua channel lirik ya. Nah, misalnya yang ini ya. The Lirik, tadi tulisannya D, E, L besar. Oke, kita cek berapa dia pendapatannya setiap bulan. Buat channel lirik, mohon izin ya untuk menampilkan tampilan pendapatannya di sociable.com Nah, ini teman-teman, 21.100 dolar. Kita cek berapa sih dalam rupiah ya. Oke, kemudian kita cek dulu rate rupiah ya, rate dolar. Nah, ini ya. 14.475 dikali 21.100 Hasilnya adalah 305.422.500 rupiah. Wow, ya. Hanya dengan upload lirik musik. Ya, jadi disini ada peluang buat kita untuk kita juga mendapatkan penghasilan dari upload lagu yang ada liriknya. Dan mungkin di sociable ini tidak pas segini. Bisa jadi kurang dari ini. Tapi kita bisa dapat gambaran bahwa penghasilannya besar banget sampai ratusan juta. Kalaupun ini masih dipotong pajak 30% atau 10% ya, perhitungan arsen, itu teman-teman tetap duitnya gede. Nah, sekarang adalah kita masuk ke caranya gimana. Cari tahu dulu lagu apa yang lagi ngehits ya. Misalnya, kita dengan mencari di tanggal lagu. Tanggal lagu misalnya di Spotify. Nah, disini. Nah, teman-teman. Yang penting kita perhatikan adalah yang nanti akan kita cari adalah jangan dari lagu aslinya. Jadi, sekarang misalnya kita akan bikin tentang dirimu Raisa. Nah, teman-teman. Jangan ambil dari lagu aslinya. Tapi dari covernya. Jadi, ketik disini. Raisa tentang dirimu cover. Nah, ini ada ya. Karin ya. Dan yang penting disini, supaya teman-teman gampang dan langsung bisa upload tanpa ada klaim hak cipta, teman-teman harus download dari cover yang tidak menggunakan musik aslinya. Karena gini. Misalnya ada penyanyi. Dia memang nyanyi sendiri. Tapi musiknya menggunakan musik asli. Misalnya dengan menghilangkan vokal. Nah, itu bisa kena juga. Kalau teman-teman mau lancar, carilah yang lagu cover, yang musiknya dia bikin sendiri. Dan dia juga cover dengan suara dia sendiri. Jadi, itu lebih aman. Tidak ada klaim hak cipta nantinya. Jadi, lagunya bisa dimonetize. Oke, sekarang kita buka. Kita langsung aja copy URL-nya. Kemudian kita copy. Lalu kita download dulu menggunakan YouTube Converter. Nah, ini saya pilih yang paling atas aja. Paste di sini. Lalu, ininya sudah MP3. Kita akan download dalam bentuk MP3. Kemudian kita convert. Lalu, klik download. Download-nya yang ini ya, teman-teman. Bukan yang bawah. Oke, kita tunggu. Dia sedang mendownload. Ya, sudah. Kemudian, kita akan cari gambar untuk cover-nya. Teman-teman bisa carinya di stock photo free ya. Free stock photo misalnya. Nah, biasa yang saya gunakan teman-teman bisa gunakan banyak ya. Yang saya biasa gunakan seperti di tutorial sebelumnya adalah unsplash. Nah, teman-teman. Tadi kan kita cek dulu ya. Kita sekarang cari dulu liriknya ya. Lirik Raisa tentang dirimu. Oke, ini liriknya sudah dapat. Kita bisa baca dulu. Ini liriknya tentang apa. Jadi, ini Raisa ini nyeritain tentang cowoknya ya atau pasangannya. Berarti kita bisa cari gambarnya yang gambar cowok. cek dulu ya. unsplash.com Oke, disini kita bisa cari dulu misalnya tadi kan tentang cowoknya. Berarti men kemudian kita pertimbangkan bahwa untuk liriknya bisa gampang kelihatan kita perlu gambar yang kontras. biasanya yang kontras itu gambar-gambar yang kayak sunset yang malam ya. Misalnya kita main sunset Nah, ini ya. Misalnya kita pakai yang ini. Oke, kemudian kita download. Dan jangan lupa nanti teman-teman untuk deskripsinya dimasukkan link lagu asli link lagu cover dan link gambar yang kita gunakan ini. nanti ini kita pakai ya. Kita masukkan dalam deskripsi. Oke, kemudian kita sudah punya ini liriknya sudah ada gambarnya sudah ada dan lagunya sudah ada. Sekarang kita akan edit menggunakan Camtasia. Ya, kemarin saya bagikan cara mengedit menggunakan video menggunakan film Aura dan kali ini pakai Camtasia. Biar teman-teman punya banyak referensi mau menggunakan aplikasi apa. Yang pertama biasa saya masukkan adalah lagunya. kemudian di atas lagu itu nanti akan ada ornamen lagi lalu yang di atasnya ini kita masukkan gambarnya nah ini kita add dulu ya add track insert track above nah ini nanti ditarik sepanjang nah ini kita kecilin dulu ya nah ini nanti ditarik sampai ke batas lagunya berakhir. Oke, kemudian nah sekarang kita akan masukkan liriknya di atas untuk Camtasia kita masuk ke annotation kemudian kita pilih call out kemudian kita pilih terserah ya teman-teman mau ada yang tulisannya ada background warnanya atau polos saya biasa pakai yang polos ini tinggal di drag aja ke sini dimasukin ya kemudian kita atur kotaknya sampai dia ada di tengah kalau saya biasa begitu teman-teman silahkan mau di kiri di kanan atau misalnya gambar cowoknya ini ada di kanan berarti silahkan textnya di agak kiri diatur aja oke kemudian setelah itu ini saya tambah panjangnya lalu kita masuk ke textnya nah ini tinggal kita copy aja di copy kemudian masuk lagi ke sini lalu kita klik dua kali di sini kemudian kita ctrl-v nah dia masuk ya kita gedein dia kalau frame nya digedein maka textnya ikut membesar ya di Camtasia ini oke kemudian kalau mau ganti font silahkan ya font-font yang enggak terlalu kotak begini silahkan teman-teman mau ganti dipilih aja misalnya ini lalu di kasih bold italic ya misalnya seperti itu ya nah ini teman-teman nanti kalau mau dibagi dua boleh nah ini kita dengerin dulu ya dia sampai textnya ada dimana nah ini misalnya kita mau cut di sini kita pause kemudian kita ini sudah ada frame kuningnya berarti dia lagi menseleksi bagian text ini kita klik tanda pisah ini ya split nah dia kepotong kita besarin lagi ininya kemudian kita geser lalu ininya kita geser ke sini nah berarti dia kejauhan kita geser nah pas ya oke nah teman-teman di kanvanya juga kita atur settingnya ya project settingnya adalah ini bisa di awal ya atau kapanpun kita bisa ya kita atur yang 1280 x 720 aja ya biar gak usah terlalu gede file-nya ya nah ini kita kecilin lagi oke kita simpen di tengah ya yang ini berarti kita hapus dulu bagian bawahnya bagian bawahnya nah jadi textnya semakin besar lalu yang ini kita hapus yang atas gitu ya nah oke nah teman-teman ini nanti tinggal copy seperti tadi ya kopas-kopas aja kemudian hapusin sebagian nah nanti teman-teman silakan dilanjutkan sampai pas disini ya tadi caranya seperti itu kita akan cari ornamen tambahan lainnya nah ini kan gambarnya hanya gini aja ya kita bisa menggunakan animasi supaya gambarnya lebih bagus ya nah kita masuk lagi ke youtube kemudian kita oh ya sebelumnya kita buka note dulu ya biar gampang teman-teman buka note dulu kemudian supaya gak bolak-balik ya ini adalah lagu cover-nya kita copy ini cover kita masukkan linknya kemudian lagu aslinya kita cari juga nah ini ya official music video ya oke kita buka oke kemudian kita copy lalu masukkan ke sini nah nanti di penjudulan dimulai dengan nama artisnya ya Raisa tentang dirimu kemudian kita akan cari flower fall green screen free video oke kita cari yang no copyright ya yang no copyright oke kita yang paling atas aja ini ya nah ini kita copy ini kita pause kemudian kemudian kita masuk ke youtube downloader nah ini kita buka yang paling atas aja ya kemudian kita paste di sini lalu pilih yang 720 ya download mp4 nah sekarang kita masukkan ke tinggal di drag aja masukkan ke kanvanya kita simpan di sini dulu ya sorry tadi yang ini harusnya di bawah kita geser ke bawah kemudian yang video daun jatuh ini bunga jatuh ini kita masukkan ke pinggir kiri nah teman-teman kalau begini kan jelek ya kita harus hapus green screennya caranya kalau di kanva sorry caranya kalau di kamtasia adalah teman-teman masuk ke klik aja more kemudian cari visual effect kemudian remove a color ya ini kita drag ke sini kemudian ini colornya yang mau kita hilangkan ya kita klik lalu kita klik aja tanda eye drop ini kemudian kita klik di sini nah dia akan hilang tapi ini hasilnya kan masih kurang smooth ya kita tinggal tambah toleransinya nah dia makin menghilang kemudian softness nya bisa supaya tadi tidak terlalu kasar oke ya kalau mau dimainkan hue nya boleh nah ya jadi warnanya lebih pink kalau mau jadi putih juga boleh ya kemudian defringer nya silahkan kalau mau dimain juga tapi tidak usah kita nol aja oke nah jadi sekarang kita play nah jadi lebih ada lebih hidup ya kemudian ininya juga kita copy kita ctrl c aja kemudian pindahin kursornya kesini misalnya lalu kita rapetin begitu terus ya sampai ke bagian akhir videonya kemudian setelah selesai ini kita tarik yang merahnya sampai ujung sini oke lalu yang hijau nya kita tarik sampai ujung awal baru kemudian kita klik share kemudian klik local file kemudian disini settingannya mp4 only up to 720 baru kemudian next baru teman-teman silahkan tentukan foldernya baru klik finish ya baru nanti dia ngerender ya oke ini saya cancel aja ya oke kita tunggu nah ini ya jadi gitu ya teman-teman cara membuat videonya penting kita perhatikan juga adalah ketika kita upload ya teman-teman untuk judulnya pertama adalah nama artisnya kemudian judul lagunya lalu kemudian ketik lirik lalu cover lalu tuliskan nama orang yang meng covernya yaitu tadi Karim ya tujuannya apa biar kita sama-sama menghormati orang-orang yang menciptakan lagu ini yang menyanyikannya yang juga bikin covernya ya biar ketika lagu ini misalnya naik terus video teman-teman juga naik ya view-nya banyak sampai boom lah gitu maka mereka juga akan terbantu atau sebaliknya ketika lagu mereka juga naik maka kita juga akan ikut kebantu naik ya dan ini juga adalah bagian dari etika kita lah ya karena kita menggunakan lagu mereka kemudian disini bisa kita masukkan juga liriknya ya kita masukkan liriknya biar semakin kuat di pencarian kita copy lalu masukkan ke sini ini nanti untuk deskripsi ya teman-teman nah kemudian ini silahkan di atur spasinya biar lebih kelihatan enak dilihat tentang dirimu ini ya kemudian ini lalu ini nah kemudian jangan lupa dikasih hashtag hashtagnya biasa saya kasih nama artisnya kemudian judulnya kemudian seperti itu baru ini nanti tinggal di oh ya jangan lupa juga dimasukkan gambar ya gambarnya kita ambil dari mana ini kita copy linknya kemudian paste di sini jadi ini ada biar supaya kita enggak lupa orang-orang yang sudah menjadi bagian dari karya kita ini kemudian ini adalah hasil tiga video ini sama untuk mengetes apakah video lirik bisa no copyright claim yang pertama ini yang saya download adalah musik asli dari si pembuat lagunya atau si penyanyinya makanya kena copyright claim kemudian yang kedua ini dia cover song lagu cover penyanyinya nyanyi sendiri tapi musiknya menggunakan musik dari aslinya dari lagu aslinya yang dihilangkan vokal makanya kena juga copyright claim di musiknya lalu yang ketiga ini ini sama videonya tadi yang Raisa tadi dan ini adalah download lagunya download dari lagu cover dan si penyanyinya juga menyanyikan sendiri jadi dua-duanya baik lagunya penyanyinya maupun musiknya itu bukan ngambil dari aslinya jadi makanya dia lolos oke teman-teman jadi demikian kalau teman-teman mau mencoba peluang ini untuk mendapatkan ribuan dolar dari youtube dengan hanya upload lagu cover silahkan teman-teman praktekan yang tadi ya nah mungkin teman-teman bilang kok ada orang yang upload lagu asli pakai lirik tapi bisa monetisasi ya itu ada trik lanjutannya tapi ini saya bagikan cara yang paling gampang cara yang paling mudah dan tidak ada copyright klaim supaya teman-teman lebih enak bikin langsung upload dan lancar semua demikian cara mendapatkan ribuan dolar dari upload lagu lirik ke youtube sampai ketemu di tutorial selanjutnya dan semoga bermanfaat selanjutnya selanjutnya Terima kasih.